hello everyone welcome back to my channel kembali lagi di segmen ryuke kita bakal narutin kpop idol oke masih ngelanjutin nct sekarang adalah member yang namanya jeno li jeno oke kita langsung aja mulai dari tarot yang pertama kita akan baca general readingnya untuk jeno mau itu karir kehidupan sosial karakter personality gitu ya life in general oke langsung mulai aja kita shuffle kartunya dulu dan buat kalian yang ngefans sama jeno kalian bisa ikut komentar dibawah ya kita saling bertukar pendapat dan aku lewat tarot anyway i wanna say thank you buat yang udah support selama ini buat yang udah subscribe yang like dan apalagi nge-share ya buat kalian yang suka ngefans jadi kayak punya grup gitu kalian share ke grup kalian atau temen-temen kalian thank you banget oke disini ada kartu pertama yang jatuh itu page of sword page of sword untuk jeno and then nextnya ada seven of cups oke dari dua kartu ini i can see that he is dreamer dia punya banyak impian yang ingin dia capai ya punya banyak tujuan punya apa ya cita-cita gitu ya dan dia orang yang selalu siaga jadi mungkin dia orangnya udah 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 banyak persiapan dari kecil mungkin ya udah banyak persiapan sejak dini gitu untuk mencapai apa ya untuk bisa mewujudkan impiannya gitu he is a lucky guy kalau aku bisa bilang disini ya kayak orangnya tuh selalu beruntung gitu ada tuh mendeteknya yang terbuka ada two of swords oke disini ada pertanda dia kayak harus menentukan pilihan gitu ya atau kayak gak bisa memilih ada situasi yang dia gak bisa memutuskan memilih yang mana gitu dia dijatuhkan pada beberapa pilihan gitu dan dia harus memilih dan dia agak susah untuk menentukan itu agak sulit gitu ada six of cups disini oke nextnya ada five of wands ada keraguan yang aku lihat ada mungkin ada sedikit masalah sebelum sebelum dia apa namanya menentukan pilihan ini or maybe ini akan datang i don't know atau sudah dirasakan sekarang atau kayak dihadapkan pada sebuah pilihan oke ada king of cups hmm dia tipe yang bisa dibilang tipe yang pemikir dia punya hati yang lembut juga nih ah dia perasa yang aku lihat disini dia perasa agak sensitif ya misalnya sensitif dari segi perasaannya dia mungkin hmm gampang tersentuh gitu ya sensitif gampang terharu gitu lijino ini taurus ya oke wuh the wheel like i said before he's a lucky guy dia sangat beruntung kayak hoki gitu bawanya kayak apa yang dia pengen itu ada aja jalannya gitu oke nextnya ada queen of swords hmm i think like hmm i feel like ini yang pilihannya ini tuh pilihan yang dia dapet ini yang harus diputuskan itu memang keputusan yang sulit untuk dia diambil ya tapi dia akhirnya mengambil sebuah pilihan tuh ada the fool ada four of wands mengambil pilihan itu dan hmm susah di awal tapi itu bikin dia eh kuat nantinya gitu sebuah pilihan yang nekat sebuah pilihan yang berani keputusan yang sulit yang mungkin tidak tidak tergambarkan sama dia jalannya akan seperti apa atau hasilnya akan seperti apa dia like blind aja gitu sama sama jalannya gitu tapi akhirnya dia memutuskan untuk memilih jalan sendiri ini atau jalan yang berani ini pilihan yang berani ini dan at the end dia bakal menemukan apa yang dia inginkan apa yang dia butuhkan juga jadi so his destiny ada di depan matanya dia meskipun di awal waktu dia menentukan pilihan itu tidak terlihat sama sekali gitu hmm oke i think itu aja untuk jeno ya ku rasa sudah terbaca semua udah terlihat semua oke kita next ke move on ke love life ya sekarang ya itu aja untuk secara generalnya love life generalnya sekarang kita move on ke love life kita shovel dulu dan jeno ini adalah seorang taus kehairan april 2023 tanggal 23 kita lihat seperti apa ya atau dia cocoknya sama yang gimana gitu jadi hatinya lembut ya dia sensitif orang apakah apakah di kehidupan percintaan dia seperti itu juga dia lebih banyak ngikut sih kalau untuk apa namanya kehidupan genre yang tadi ya dari sisi personalitynya dia atau karakternya dia di jeno first card ada ten of pentacles ya ini menggambarkan jenonya sendiri ya seorang taurus oke oke ada seven of swords four of cups dan ada knight of pentacles oke bisa lihat ya disini untuk love life nya dia justru sosok yang dewasa ya untuk dia mendambakan kehidupan berkeluarga juga nih mungkin agak lama prosesnya oke ada ace of pentacles mungkin agak lama perjalanannya karena dia apa namanya dia mendambakan kehidupan berkeluarga so dia tuh tipe yang berkomitmen kalau miliki pasangan gitu bukan tipe yang kayak ya apa namanya tempat tapi mesra kayak gitu atau FBB atau one night stand bahkan gak gak sama sekali di kamusnya dia gitu dia tuh miliki pacar itu ya untuk dinikahin gitu orang yang sangat berkomitmen orang yang sangat berkomitmen oh oke ada ada hangman ada two of wands ten of wands dan queen of wands banyak fire sign maybe itu bisa jadi apa namanya Aries Leo dan Sagittarius Aries Leo Sagittarius ya oke perjalanannya mungkin agak lama karena itu dia pengennya berkomitmen dan juga halangannya juga lumayan nih lumayan berat nih untuk perjalanan percintaan si Geno gitu banyak apa ya kayak ada aja burden gitu ada aja masalahnya ini di luar merekanya ya maksudnya misalkan dia ketemu antara apa Geno ketemu seseorang ini bukan di dalam di antara mereka bukan bukan di karakternya mereka bukan di kepribadiannya mereka yang bermasalah tapi di sekitarnya entah itu karirnya entah itu apa namanya urusan keluarga kayak gitu kayak gitu lah jadi faktor luarnya yang yang bikin agak ada halangan ada aja halangannya gitu tapi dia tipe yang mau berkorban nih mau berjuang nih si Geno nih tipe yang akan memperjuang sesuatu dia berani berkorban mati-matian lah untuk orang yang disayangi kayak gitu ya so itu apapun halangannya gak jadi masalah buat dia gitu gentle banget ya nah terus sosoknya yang bakalan apa namanya yang sosok sama dia ini ini orangnya independen juga mungkin dia grow up kayak jadi tulang pung keluarga kayak gitu ya orang mungkin kayak dia memang hidup sendiri jadi semua kebutuhan dia kerja nyari duit sendiri ngurus rumah sendiri kayak gitu jadi orang yang sangat mandiri nih yang ketemu sama si Geno gitu dan punya masa lalu yang berlikah likuh gitu wuuu oke kayaknya itu aja ya buat love life nya Geno semoga dapat pesan-pesannya bacaannya dan anggapnya ini sebuah hiburan jangan terlalu serius buat kalian suka klik like jangan lupa subscribe tekan tombol loncengnya ya klik loncengnya supaya gak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya jangan lupa komen and share ke teman-teman kalian siapa tahu mereka pengen tahu juga kayak gue juga soal hasil reading-an para idol oke so sekian video kali ini thanks for watching and I'll see you on the next video bye bye